Oke kali ini kita punya soal tentang GLBB dan GLB ya Jadi sini ada seorang yang bernama Novel berlari mengelilingi halaman sekolah Berbentuk persegi berukuran 20 meter x 20 meter berarti panjang sama lebarnya sama ya karena dia persegi Di sekeliling halaman akan dipasang 8 buah 8 buah bendera secara berurutan dengan jarak antar bendera sama Bendera 1 harus dipasang di salah satu titik pojok halaman Novel akan melakukan start dari bendera 1 dengan percepatan Oke Percepatan konstan 0,25 meter per sekon A nya 0,25 meter per sekon kuadrat Sesuai urutan bendera yang dilaluinya Nah setelah 20 sekon ia berlari dengan kecepatan konstan Berarti ini Ini T 20 sekon Kemudian Kemudian Berlari dengan kecepatan konstan Kemudian V konstan V konstan ini artinya dia GLB ya Ini GLB Ini dia GLBB GLBB Setelah 1 menit 10 detik Setelah 1 menit 10 detik Dari posisi start Posisi novel berada di mana Jadi gini Dia katanya bergerak selama Berarti ini bergerak Selama 1 menit 10 Sekon Oke Kalau bergerak selama 1 menit 10 sekon Ini ada berapa detik Atau berapa sekon 1 menit ini kan 60 detik ya 60 sekon Maka totalnya Total waktu Itu 1 menit 10 sekon Sama dengan 70 sekon Karena kan 60 sekon Ditambah dengan 10 sekon Berarti sama dengan 70 sekon Ini adalah waktu totalnya Ini T totalnya T totalnya Jadi kita akan mencari dulu Jarak tempuh selama 70 detik Cari dulu Cari dulu Jarak tempuh Jarak tempuh Selama 70 sekon Atau 70 detik Lihat keterangan pertama Awal A nya sama dengan 0,25 sekon Selama T sama dengan 10 Eh 10 20 ya Sorry T selama 20 sekon Ini jadi soalnya ya Kalian baca ya tadi ya Kalian baca dengan Seksama ini Dia bergerak Setelah 20 detik Berarti selama 20 detik Dia mengalami A nya 0,25 sekon Nah ini namanya GLBB Rumusnya itu nanti VT sama dengan Ini rumus VT Eh rumus S ya Jarak ya S sama dengan V0 kali T Ditambah Setengah A T kuadrat Ini rumus untuk mencari jarak pada GLBB Berhubung awalnya diam Awalnya Noval diam Noval diam Maka V0 nya itu sama dengan 0 Jadi nanti S sama dengan 0 kali 20 Ditambah setengah Dikali 0,25 Dikalikan 20 kuadrat Berarti S sama dengan 0 ditambah Ini setengah Dikali 0,25 Dikalikan 400 ya Berarti S nya sama dengan 50 meter Nah ini Ini waktu tempuh Ini Waktu Selama 20 sekon ya Nah ini jarak tempuh Maksudnya Jarak tempuh Selama 20 sekon Nah Sementara kan Ini kan dia 70 detik Total dia bergerak Total dia bergari Total dia berlari Karena dia sudah bergerak 20 detik Nah Selanjutnya dia GLBB kan Nah Sisa waktu Sisa waktu Eh sorry Ini kok Jadi nge-lag ya Sisa waktu Waktunya 50 Sekon Karena kan tadi Total waktunya 70 sekon ya kan Sisa waktunya 50 sekon Ini bergerak GLBB Bergerak GLB Atau Kecepatan konstan Itu bisa dibaca Di soalnya ya Ini di soalnya Oh novel ya Saya tulis novel Sorry Ini Ini dia Setelah 2 detik Ia berlari dengan Kecepatan konstan Berarti dia GLB GLB berarti V nya tetap V nya tetap V tetap Cari dulu V nya Pakai rumus VT VT Sama dengan V0 Ditambah A kali T Jadi kita akan Mencari kecepatan Si novel Ketika bergerak Setelah 20 detik Kemudian Berarti kan nanti Ini masukkan VT Sama dengan Awalnya dia diam Ditambah Percepatannya tadi 0,25 T nya itu T ketika 20 detik Nah jadi Selama 20 detik Yang awal tadi Kita untuk mencari Kecepatannya Berarti VT Sama dengan 0 Ditambah 5 Berarti VT nya Sama dengan 5 Meter per sekon Nah inilah Kecepatan Kecepatan No Fail Capa selesai No fail Ini namanya Susah banget nih No fail Tulis nama kok No fail Hujang Namanya Mudah nyebutnya Ini novel Pake huruf O U O U Lagi itu Emang lah Ngasih nama kok Susah amat ya Tapi enggak apalah Namanya juga Soal Soal hati Mereka lah Bikin soal Ini kecepatan No fail Adalah 20 Sekon Dalam arti dia GLB ya 20 sekon ya Setelah 20 sekon GLB Dengan sisa waktu 50 detik Maka Jarak Selama Sisa waktunya Waktu 50 sekon Jarak sisa waktu 50 sekon Pake rumus S sama dengan V kali T V yang kita gunakan Ini adalah V yang Ini VT nya Dia bergerak dengan kecepatan 5 meter sekon 5 Dikali 50 ya Karena waktunya ya Jadi kalau kalian tulis keterangannya itu V nya itu sama dengan 5 meter per sekon T nya sama dengan 50 sekon Berarti nanti ini S nya Sama dengan 250 meter Ya kan Yang tadi kan dia sudah menempuh jarak Sejauh 50 meter Ini 50 meter awalnya Kemudian Sisa dari waktu 250 meter Maka jarak total tempuh Maka jarak Total tempuhnya Selama 1 menit 10 sekon 10 sekon Atau 70 sekon Itu adalah S totalnya ya 50 Ditambah 250 meter Jadi sama dengan 300 meter Nah Sekarang kita cari Dia itu berada di bendera mana Kalau dia bergerak sejauh 300 meter Kita punya lapangan tadi ya Si Nova itu bergerak dari sini Ini bendera 1 Setiap bendera itu memiliki jarak yang sama Kalau ini 20 meter Ini 20 meter kan Ini 20 meter 20 meter 20 meter 20 meter Ini kalian logika kan saja pembaginya Dia ada 8 bendera Berarti nanti dibagi 8 Berarti nanti posisinya itu setiap jarak Itu nanti jaraknya 10-10-10 Jadi disini nanti bendera 2 Ini bendera 3 Disini bendera 4 Disini bendera 5 Disini bendera 6 Disini bendera 7 Disini bendera 8 Jadi jarak masing-masingnya itu Nanti sama Ini 10 meter 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 Jadi kalau kalian lihat dari soal Baca soalnya Kalau kalian bingung Baca soalnya pelapan lagi Biarkan tidak bingung Disini kata kuncinya Disini kalangan Disini kalangan Disini kalangan akan dipasang 8 bendera Secara berurutan Dengan jarak Antar bendera sama Jarak antar benderanya sama Nah jadi Jarak antar bendera sama Maka Setiap jaraknya itu nanti 10 Meter Kelilingnya kan nanti Tunggu dulu Saya tulis pakai warna merah ya Keliling lapangannya itu Keliling Lapangannya Berarti kan K itu sama dengan Ini kan Persegi ya Persegi itu kan berarti nanti Dua kali Sisi kali Dua Sisi tambah sisi Dua kali sisi tambah sisi ya kan Berarti nanti Tinggal kalian Kalikan saja Atau Empat kali sisi Bahasa anunya Empat Kali sisi Kalau dia sih Persegi Berarti kan nanti Empat dikali Dua puluh Berarti kelilingnya Itu sama dengan Lapan puluh meter Makanya Lapan puluh bagi lapan Sisanya sepuluh Ini sepuluh 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 meter Jarak antar benderanya Nah oke Sekarang kita Hitung Tiga ratus Meter Ini ada berapa Kali keliling Nah Tiga ratus Meter Dibagi dengan Lapan puluh Berarti sama dengan Tiga Sorry Tiga koma tujuh puluh lima Kali Keliling Oke Jadi Tadi dia Berkeliling Sebanyak Tiga koma tujuh lima Kali Tiga koma tujuh lima Kali Keliling Jadi kalau kalian Logika kan Dia kan dari Satu ya Dia keliling Satu kali Dua kali Tiga kali Nah tiga kali Udah sampai sini Tiga kali Sisanya itu 0,75 kali Nah kalau kalian bingung Dengan 0,75 Jadi gini caranya Sisa Keliling 0,75 Dikali dengan Lapan puluh meter Jumlah kelilingnya Berarti kalau kalian kali 0,75 kali dengan Lapan puluh Itu hasilnya sama dengan 0,75 Dikali dengan Lapan puluh Itu tadi hasilnya Sama dengan Lapan puluh Lapan puluh Lapan puluh Lapan puluh Jadi lapan puluh meter Itu kemana Sampainya Jadi kan Kesini kan Baru sepuluh Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Lima puluh Lapan puluh Berarti dia sampai ke Tiga puluh Maka Novel Berhenti Di bendera Tujuh Bendera Tujuh Setelah Satu menit Sepuluh Sekon Jadi jawabannya itu Di bendera Tujuh Jadi seperti itu Logikanya Logikanya itu Kalian cari dulu Jarak tempuh Si Novel Berapa Setelah dia berlari Selama Satu menit Sepuluh detik Yaitu 70 sekon Nanti dapatlah Waktu dia berlari itu Eh Jarak dia berlari itu Sejauh 300 meter Karena satu kelilingnya itu Lapan puluh Berarti kan dia Mengelilingi lapangan itu Sebanyak 3,75 kali Kalau kalian pengen Hitung cara cepat Yang gini Satu kali kelilingnya Lapan puluh Kelipatan terkecil Supaya dia sampai 300 kan 320 320 itu kan Berarti dia kan Empat kali keliling Empat kali keliling Itu kembali ke A Eh kembali ke Satu Nah Karena 320 Berarti dikurangi saja Supaya dia 300 Berarti dikurangi 20 320 kurangi 20 Berarti dia mundur Sampailah ke titik 7 Nah itu kalau kalian Sudah paham Apa ya namanya Hitungan keliling-kelilingnya ya Dia berlari 300 meter Ternyata Kalau dia pengen Sampai 5 kali keliling kan Harus 320 Kurang 20 meter lagi Berarti di mana Pusisi 300 meter itu Pusisinya itu ada Di bendera 7 Jadi seperti itu ya Ini Emang Termasuk soal Hots Hots High order thinking Jadi Emang bikin kepala kita Hots juga Panas Semoga penjelasan saya Mudah dipahami dan dimengerti Ya maklum Saya juga kadang Belepotan Kalau menjelaskan soal Seperti ini Soal fisika Emang ya Gitu lah Namanya juga fisika Pikiran siap kacau Jangan lupa subscribe Like dan share Ke teman-temannya Yang butuh penjelasan soal ini Semoga bermanfaat Semoga juga Mudah dipahami dan dimengerti Sampai berjumpa Di video-video saya Oke Dadah Sampai jumpa